Dan kita sudah melakukan somasi, somasi tanggal 16 Oktober, tidak ada respon, intikat baik ya untuk melakukan minta maaf, klarifikasi kepada Agus. 25 pertanyaan ya terkait pencemaran nama baik, kita ada bukti, beberapa bukti ya, bukti rekaman video akun TikTok sold dari NP, di akunnya dia menuduh Agus telah melakukan penyalakunan dana itu. Nah itu bukti tersebut kita sudah serahkan kepada penyidik dan pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan saksi-saksi keluarga dari Agus. Wawa dituduh menyalakunakan uang, padahal uang itu adalah utuh dan tidak ada masalah. Hampir sebagian besar dukungan yang diberikan kepada kami, Alhamdulillah, intinya mereka sangat kecewa, miris melihat sikap Nopi yang menguasai uang itu. Tidak memperhatikan, mempertimbangkan kondisi kesehatan daripada Nopi. Ini adalah persaingan antara seorang yang tidak mengerti hukum, yang berani mempermalukan, memfitnah, melakukan upaya-upaya, kezoliman, fitnah kepada Nopi. Yang menuduh Agus menggunakan atau menyalakunakan keuangan, padahal tidak ada keuangan yang disalahgunakan. Itu bukan aliran dana gelap atau ilegal. Saya jamin 1000 persen. Dina Sosial pun tidak akan berani mengambil uang dari Agus, karena itu adalah sumbangan sukarela. Pada saat minta, silahkan membantu Agus dengan ikhlas. Tidak dikenain pajak juga, tidak ada. Jangan terlalu diperbesar-besarkan. Justru yang bisa dikenain adalah, kenapa uang Agus tersebut bisa ke Nopi sebesar 1,3 miliar keyayasannya. Jadi ini adalah upaya Nopi untuk mempermalukan Agus. Anda mau bantu orang, orangnya nggak mau dibantu. Ngapain? Anda mau tolong orang, orangnya nggak mau ditolong. Ngapain? Kan kita sudah menawarkan bantuan, kita menawarkan pertolongan, kita menawarkan hal yang baik. Orang mau ribut, kita suruh damai, nggak mau. Ya udah ribut aja. Kan jelas statement saya yang selanjutnya, kan saya bilang, Sudah lu pada sonor ribut, gue nonton ambil makan kacang. Pertama, Agus bukan anak saya. Kalau anak saya masih bisa, saya... Eh, lu nggak mau nanurut, gue coret dari kakak, misalkan. Ya kan? Bukan-bukan anak saya. Dia orang lain yang cuma saya sekedar bisa himbau. Kalau Amas tanya ke saya kecewa apa nggak, sama sekali nggak kecewa. Terus malah jadi liar kemana-mana, saya juga dapat masukan dari istri. Udahlah, ngapain bantu orang yang nggak mau dibantu? Ya, sudah. Jadi ngetarik dong. Saya justru jadi tergerak, jadi inspiring buat saya, jadi kayak jadi inspiratif buat saya, jadi ngerasa bahwa, oh iya juga ya, kita ini hidup di dunia ini tidak selamanya. Nanti anak cucu kita yang akan meneruskan, jadi masyarakat, jadi rakyat, ataupun jadi, mungkin bisa jadi pejabat negara ini gitu kan. Dan nggak mau, saya nggak mau dosa-dosa oknum-oknum dari beberapa institusi, oknum-oknum pemerintahan sekarang ini, nanti menjadi tanggung jawab anak cucu kita di masa mendatang. Jadi, saya juga jadi kayak, secara otomatis, apa ya, laluri saya juga jadi, pengen ikut memperjuangkan dan menjuarakan kebenaran dan juga orang-orang yang terindah. Kasian juga sama dia. Karena saya kasih, saya laporin, biar dia ada efek jerak, dia bisa menyesalik perbuatannya, biar dia bisa tobat dan hidup sebagai orang yang normal nantinya, jadi jangan jadi penipu terus. Masalah utang-hutang itu saya nggak tahu ya, karena uang itu ditek ke anak saya, karena saya lagi ada di rumah sakit Pramatjati. Tiga hari Mas Agus di sana, saya memang fokus ke Mas Agus, jadi masalah uang pun saya nggak tahu. Tahu-tahu setelah saya tiga hari pulang dari Pramatjati, abahnya si Agus itu ngomong masalah uang itu. Awalnya memang saya nggak tahu, makanya saya tahu dari story-nya Mbak Novi mengatakan kalau saya pakai uang 100 juta. Justru saya kaget, kok ada pemerintah uang 100 juta, sedangkan saya nggak merasa pakai. Nah, karena saya lagi fokus di rumah sakit, Pramatjati lagi ngurus Mas Agus yang depresi, dirawat di sana, dirujuk sama kantor polisi dari Konsep Cengkareng. Saya fokus ke Mas Agus, memang waktu itu dia lagi di rumah sakit Pramatjati, jadi perihal transferan uang matah pun itu saya belum tahu. Awalnya memang belum tahu, tahu-tahu setelah saya pulang dari rumah sakit. Itu juga saya awalnya tahu, saya bapaknya Agus yang bicara sama saya, masalah uang itu. Kalau dari awalnya ngomong mungkin saya juga nggak izinin. Ya kalau memang ada pihak Agus atau keluarganya yang memang akhirnya menghubungi saya, ketemu sama saya, tetap butuh support dari saya, bisa saya reaksin. Nggak ada masalah itu. Ada yang ini terlalu, mohon maaf, terlalu dibasarkan-basarkan dan terlalu banyak ditunggangi oleh orang-orang yang dugaan saya ya ingin mencari keuntungan untuk ya mungkin popularitas lah, untuk apalah, dan lain-lain. Laporan kasus sedugaan pencemaran nama baik dari korban penyiraman air keras di Cangkerang, M. Agus Salim, 32 tahun, telah diterima oleh Polda Matrojaya. Agus melaporkan pemilik yayasan peduli kemanusiaan sekaligus YouTuber Pratiwino Fianti alias Tehnovi dalam laporan yang terregistrasi dengan nomor LPB 6330 sekian. Polda Matrojaya Pada 19 Oktober, Benar Polda Matrojaya telah menerima laporan dari saudara Mas melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah dengan media elektronik. Ujar Kabitu Mas Polda Matrojaya, Kombes Pol Adik Ari Syaf Indradi kepada wartawan. Jadinya mengalami penyiraman air keras pada September 2024 hingga penglihatannya terganggu dan membutuhkan biaya yang cukup banyak, ungkap Agus dalam laporannya. Kemudian korban mendapatkan sumbangan dari donasi terlapor melalui sebuah podcast di mana diumumkan adanya donasi yang bisa dilakukan, dikirimkan ke rekening terlapor Ujar Ade. Dari penggalangan donasi tersebut terkumpul sejumlah uang senilai 1,4 miliar. Hanya saja uang donasi itu diminta kembali oleh Pratiwi. Pelapor atau korban merasa mendapatkan ancaman tuduhan dan fitnah seolah-olah korban tidak amanah terhadap uang donasi tersebut, kata Ade. Polisi menyatakan akan menyelidiki terlebih dahulu mengenai pengakuan dari Agus terkait alasan terlapor meminta kembali uang donasinya. Nilai yang akan didalami poinnya adalah pelapor atau korban merasa difitnah seolah-olah tidak amanah dengan uang donasi tersebut. Sebelumnya Agus disiram air keras oleh bawahannya sendiri berinisial JJS di Jalan Nusa Indah, Cangkrang, Jakarta Barat. Agus menderita luka bakar 90% di tubuhnya bahkan akibat disiram cairan kimia berbahaya membuat penglihatan Agus terganggu. Dia pun sempat dirawat di rumah sakit Cipto Mangku Sumo. Kisah Agus itu viral di media sosial hingga sejumlah youtuber mengundangnya sebagai narusmer dan memberinya donasi. Pratiwi Novianti curhat penyelesaiannya usai bantu Agus Salim. Namun berujung kistur soal masalah donasi. Sebab diketahui jika Pratiwi Novianti yang sudah memberikan bantuan justru dilaporkan oleh Agus Salim. Hal itulah yang membuat Pratiwi Novianti mengungkap kecewanya dilansir dari akun sagra pribadinya. Dalam unggahan itu Pratiwi mengungkapkan penyesalannya berbuat baik masih diperlakukan sebaliknya oleh Agus Salim. Pratiwi Novianti lantas mengatakan jika tak semua orang tahu cara menghargai dan berterima kasih meski sudah dibantu. Tidak pernah nyesel memperlakukan orang lain sebaik mungkin tapi pelajaran yang didapat adalah gak semua orang tahu cara menghargai dan berterima kasih tulisnya dalam unggahannya. Meski demikian Pratiwi Novianti mengaku tak akan membalas perbuatan Agus Salim yang tengah melaporkannya. Buat apa balas bidang orang jahat itu bisa hancur dengan sendirinya. Tulis sebiah kalimat dalam unggahan lain. Sementara sebelumnya Pratiwi Novianti tak coba buatkan dirinya dalam menghadapi masalah. Ia menyebut jika musuh hadir karena dirinya merupakan orang penting yang mendapatkan cobaan. Dilansir dari akun sagramnya at Pratiwi Novianti. Dalam satori terbarunya Pratiwi Novianti mengunggah ulang sebuah kutipan bijak. Pratiwi Novianti memberikan support terhadap dirinya untuk menghadapi masalah yang menerpa. Jika tidak ada yang menganggapmu musuh itu berarti kamu tidak terlalu penting jelasnya. Jika tidak ada yang menganggapmu sebagai ancaman itu berarti kamu tidak terlalu kuat. Jika tidak ada yang membicarakanmu di belakang itu berarti kamu tidak terlalu menonjol sambungnya. Jika tidak ada yang menerima diawiran berarti kamu tidak terlalu mahal uang-��ara tidak terlalu menanggapmu jika terlihat hal dukar. Jika tidak terlalu jika tidak terlalu memfromusia pembuangan . Saya tidak memua mendapatkan Anda untuk berarti kamu tidak terlalu apa yang tah Sinn yang ketemu. Terima kasih telah menonton